Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Sebagai seorang sahabat pelakon dan usahawan, Wawa Zainal berharap hubungan artis Mawar Rashid dan begat suaminya, Raf Yaakob akan kembali eras sebagai sediakala. Melihat Mawar dan Raf sebagai pasangan yang cukup romantis sebelum ini, Wawa atau Nu, Hawa Zainal Abidin mengesahkan perpisahan mereka bukanlah disebabkan orang ketiga. Mungkin perpisahan itu adalah keputusan yang terbaik buat mereka, cuma saya harap mereka dapat kembali bersatu semula. Mereka berpisah bukan disebabkan orang ketiga, jadi saya dan suami percaya ada sinar untuk mereka katanya kepada Mstar. Wawa ditemui bersama suaminya, yaitu Ariel Zafril ketika Mardis perang pelancaran film terbaru mereka berjudul Glepet yang berlangsung di Putrajaya pada Rabu. Tambah Wawa, Diana dan Ariel sudah mengetahui tentang keputusan pencerian itu sebelum pasangan berkenan membuat pengumuman di laman sosial mereka pada 23 November lalu. Terkejut mendengar hasrat mereka itu berpisah, Wawa juga hanya mampu menerangkan yang terbaik buat pasangan berkenaan. Sebelum kisah ini, Hebo diperkatakan, kami sudah tahu mereka ada memaklumkan tentang hasrat untuk bercerai dan pasti kami amat terkejut. Apabila dimaklumkan mahu bercerai, kami hanya mendengar sahaja, nak beri nasihat pun kami bukanlah orang yang sangat baik kita terus doakan untuk mereka. Berdua katanya lagi, Wawa juga belum berkesempatan bertemu Mawar dan Raf. Selepas mereka berpisah, kami belum berjumpa mereka lagi. Berilah mereka ruang untuk bertenang, kami pun tidak mahu ganggu mereka. Untuk rekod, Mawar dan Raf mendirikan rumah tangga pada November 2017 dan dikaruniakan tiga orang cahaya mata. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.